Mereka berangkat dari Padang Mahsyar. Kita akan jelaskan secara ringkas pembahasan ini. Haud itu dalam bahasa artinya pengertiannya apa? Yaitu dalam pengertian Haud itu adalah kumpulan air, tempat berkumpulnya air. Itu secara etimologi, secara bahasa pengertian daripada Haud tersebut. Ada pun yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang berkaitan dengan telaga Rasulullah SAW adalah yaitu tempat minum atau tempat melepaskan dahaga. Kalau dalam bahasa Arab, tempat memberi minum binatang ternak, apapunnya ibil atau ontah, maka di situ dikumpulkan airnya, maka dikumpulkan air di suatu tempat, maka binatang ternak minum di sini. Yang disebut maurid, tempat melepaskan dahaga. Tari dua umat Muhammad, yang itu yang akan dinikmati oleh umat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat. Apakah setiap umat Nabi Muhammad SAW dapat mencikipi dan menikmati minum dari telaga tersebut? Tidak. Maka oleh sebetulnya akan datang perincian nanti, siapa mereka-mereka yang tidak mendapatkan nikmat yang besar ini, yaitu minum dari telaga Rasulullah SAW. Ini akan dijelaskan nanti. Kecuali orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, atau melakukan bid'ah dalam bahasa syari'inya, dalam bahasa agamanya, atau melakukan perubahan-perubahan dalam agama ini. Ini managayyar wa badjalah. Mereka yang telah melakukan bermacam penyimpangan-penyimpangan dalam menjalankan ajaran agama yang mulia ini. Maka mereka adalah termasuk dari antara orang yang tidak akan menikmati minum dari telaga Rasulullah SAW. Pakot Tawar, setelah datang hadis-hadis ini, hadis yang bercerita yang menyebutkan tentang adanya telaga, itu hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diberikan dengan jalan begitu banyak. Dalam depresinya, marahu jama'atunan jama'atin emisliha, ya emislihim, atau suatu hadis yang diberikan dengan jalan, diberikan oleh jumlah yang begitu banyak para rawi dan jalan begitu. Tidak mungkin yang memustahilkan terjadinya ada kebohongan dalam hadis tersebut. Tidak mungkin dibuat-buat. Karena hadis itu dibuatkan oleh banyak sahabat dan juga oleh banyak jalur dari Rasulullah SAW. Jalur isnatnya. Nah, hadis itu mutawatir. Kenapa ini dijelaskan? Karena di sana ada kelompok yang tidak mempercayai tentang adanya haut itu. Tidak percaya dengan adanya haut. Itu seperti kelompok mutazilah. Mereka tidak meyakini tentang adanya haut. Dan mereka mentakwil seperti sirot, timbangan, mizan. Yang akan kita bahas nanti juga. Mereka tidak percaya dengan adanya itu. Maka oleh sebut itu disebutkan, Orang yang menustahkan sebuah perkara yang baik, maka dia tidak akan mendapatkan minum dari telaga. Maka di antara yang tidak akan meminum, pastinya adalah orang-orang mu'tazilah. Karena mereka tidak percaya tentang adanya telaga. Bagi Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya. Setiap Nabi miliki telaga. Dalam hadis-hadis yang bicara tentang ini, hadisnya sampai pada tingkat mutawatir. Pada tingkat mutawatir yang tidak mungkin untuk didustahkan. Kemudian juga hadis-hadis itu mendetailkan sebagian sifat-sifat atau ciri, atau gambaran tentang bentuk dari telaga Rasulullah SAW tersebut. Yang pertama seperti hadisnya, Rakan Iliman Bukhari dan Iliman Muslim, dengan sanat mereka dari Al-Azim Malik, bahwa Nabi SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, sungguhnya ukuran dari telagaku itu jaraknya antara seperti Ailah, yang suatu kota Ailah, dan kota San'a di Yaman. Ailah ini yaitu adalah daerah di dekat Palestina di Syam sana, di pinggir laut, yang tempat tinggalnya orang-orang Yahudi, yang dirubah bentuk mereka adalah semuanya menjadi Kera. Menjadi Kera. Karena Ailah, itulah disebut negeri Ailah. Itu daerah Syam, daerah Palestina. Ailah ini. Jadi kalau dilihat di Google, karena pernah kami lakukan bersama mahasiswa, melihat gambaran, jadi kita ambil pembahannya Ailah, kemudian kita ketik juga Son'a, kata Son'a di Yaman, itu akan terlihat nanti gambaran luasnya secara itu, tetapi yang terlihat di situ, gambaran yang dilihatkan oleh Rasulullah SAW nanti, akan terlihat bagaimana antara Ailah dan Yaman ini, ada suatu teluk, itu teluk Aqaba namanya. Teluk Aqaba, itu gambaran seperti telaga besar. Itu gambaran. Sebetulnya gambaran itu untuk mendekatkan pemahaman. Padahal Rasulullah SAW tidak pernah melakukan perjalanan ke Ailah maupun ke Son'a. Tapi gambaran itu datang dari wahyu dari Allah SWT. Jadi itu gambaran dari Allah SWT menggambarkan, mengwahyukan kepada Rasulullah SAW tentang ukuran, jarak nanti, luasnya telaga Rasulullah SAW. Apa gunanya kita membahas masalah ini, Ustaz? Pertama adalah, begitu mulianya Rasul kita SAW, sehingga dalam hadis membentukkan bahwa beliau berkeinginan adalah orang yang terbanyak umatnya mendapatkan, menimati telaga beliau. Kemudian juga sebagai membentuk keyakinan keiman kita tentang benar-benar Rasulullah SAW. Tentang benar-benar Rasulullah SAW, bahwa kita mempercayai segala berita-berita baib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Yang ketiga adalah kerinduan setiap orang, di mana di antara nikmat-nikmat yang akan dirasakan nanti oleh peikut Rasulullah SAW atau para peikut Nabi, mereka di mana dalam perjalanan yang panjang, rute-rute yang mereka lalui dalam perjalanan setelah mereka dibangkit dari kubur mereka, adalah minum dari telaga Nabi mereka masing-masing. Itu antaranya adalah bahwa peikut Nabi kita Muhammad SAW akan minum dari telaga Rasulullah SAW. Jadi itu tujuan membahas dan pentingnya membahas masalah ini. Di antara bagiannya adalah juga terdapat di situ kerugian orang-orang yang tidak akan meminum, yaitu penyebab seseorang yang tidak akan mendapatkan minum dari telaga Rasulullah SAW ini adalah peringatan bagi orang yang melakukan bid'ah dalam agama ini. segaligus motivasi dan keberuntungan yang akan diraih oleh seseorang yang teguh berjalan di atas sunnah Rasulullah SAW dalam amalan ibadahnya. Itu ukurannya, luasnya keterusunah SAW, luasnya telaga kuja seperti antara kota Aila di daerah Palestina sana, daerah Syam sana, dan sana di Yaman. Dan di dalam telaga itu ada cangkir-cangkir untuk mengambil minum dari air telaga itu yang banyaknya seperti sebanyak bintang di langit. Jadi banyak sekali cangkir-cangkir yang memang dipersiapkan untuk mengambil air itu ketika umat Nabi Muhammad SAW mendatangi telaga tersebut. Bagaimana telaga tersebut, sifatnya akan disebutkan nanti. Bahana airnya lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu, dan berbagai sifat-sifat yang lain nanti akan dijelaskan. Itu menjelaskan tentang keluasan. Dan juga disebutkan dalam hadits ini tentang cangkir yang akan dipergunakan oleh orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk minum nanti dan jumlahnya seperti sebanyak bintang di langit. Ini menunjukkan tentang hakikat. Bahwa ini bukan gambaran ilusi atau apa istilahnya. Karena orang-orang sebagian orang Moktazila mentakwil tentang hadits-hadits yang berkaitan dengan haut ataupun mizan dan sirat. Kemudian juga dia akan membukarkan muslim hadits lain dari Abdul Malik Numer. Dia berkata, seorang utami'in mengatakan, aku mendengar junduk, seorang sahabat Nabi SAW namanya junduk, berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, akan menunggu umatnya di telaga tersebut. Jadi nanti Rasulullah SAW menunggu umatnya di telaga tersebut. Ini di antara sifat-sifat tentang cerita adanya telaga yang telah di akhirat, di mana setiap Nabi menunggu umat mereka untuk menikmati minum dari telaga tersebut. Hadits yang ketiga disebutkan ini sebenarnya terdapat dalam hadits Bukhari Masyidu juga, dan lain keduanya juga dalam kitab-kitab hadits yang lain, bahwa Rasulullah SAW menjelaskan di tengah-tengah para sahabatnya, di tengah-tengah para sahabatnya, ini bahwa saya akan berada di telaga, saya menunggu orang-orang yang akan datang di antara kalian nanti untuk menemui saya di sana. Rasulullah SAW menunggu umatnya di telaga tersebut. Kata Rasulullah SAW menunggu kalian nanti, siapa yang kalian akan mendatangi telaga tersebut. Menemui ikut telaga tersebut. Ini dijelaskan oleh Bilau, akan diusir atau dihalangi dunia, akan dihalangi mendekat ke telaga tersebut, orang-orang yang dihalangi untuk sampai ke telaga tersebut. Lalu saya mengatakan, itu adalah umatku, bagian dariku, kata Rasulullah SAW. Lalu Allah mengatakan, Engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau. Ini menunjukkan dalam hadis ini, bahwa di sana ada orang-orang yang ketika mau mendatangi, menerimati minum telaga tersebut, tidak diberikan kesempatan oleh malaikat justru dihalangi. Ketika Rasulullah SAW mengatakan, umat-umati atau minni wa umati, Rasulullah SAW menyampaikan, berkata, itu adalah umatku. Karena nanti datang dalam hadis-hadis yang lain, bahwa Rasulullah SAW mengenal umatnya, yaitu uran muhajjalin, yaitu melihat dari sisi cahaya yang ada pada anggota wuduknya. Maka Rasulullah SAW mengenal umatnya dengan seperti itu. Sementara dalam hadis yang lain. Maka Rasulullah SAW berkata, umati, umati itu umatku. Minni wa umati. Itu bagian dari umatku. Maka lalu dikatakan, Engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau. Ini juga dalil menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu tentang perbuatan umatnya setelah beliau diwafatkan Allah SWT. Mazalu yarji'una ana'qabihim. Yaitu mereka kembali, berbalik ke belakang. Jadi maksud di sini, maka di antara jenis-jenis orang yang disebutkan oleh para ulama, yang tidak akan dapat minum di terhadap Rasulullah SAW, imma orang-orang yang murtadin, orang-orang yang keluar dari Islam. Dari setelah wafatnya Rasulullah SAW, ada orang-orang yang murtadin, orang-orang yang keluar dari Islam. Seperti yang percaya tentang adanya bifal su-musalam al-qadzab atau murtad, karena Rasulullah SAW wafat, ataupun juga disebutkan adalah orang-orang yang munafiqin. Atau sebagian ahlul bid'ah. Jadi banyak jenis yang tidak mendapatkan minum dari telaga Rasulullah SAW itu. Dalam hadis yang lain yang telah sebut tadi, menunjukkan tentang adanya telaga bagi Rasulullah SAW, dan juga dijelaskan tentang ciri-cirinya, bahwa Rasulullah SAW mendalui umatnya. untuk menunggu mereka nanti di Rasulullah SAW, menunggu umatnya di telaga tersebut. juga dijelaskan bahwa melakukan bid'ah, menyalahi perintah-perintah, itu bagian dari hal-hal yang akan menghambat orang bisa mengicipi, menghadir ke tempat telaga tersebut, atau minum di telaga tersebut. Kemudian, dalam hadis-hadis lain, terdapat tentang ciri-ciri dan bentuk-bentuk Haud ini. Banyak sekali sifat-sifatnya disebutkan, annahu fi ghayatil iqhomi wal-ittisa'i. Dia juga disebutkan dalam hadis yang lain, tuluhu wa'arduhu sawak, tuluhu syahrun wa'arduhu syahrun. Jadi disebutkan dalam sebuah peradilan lain, bahwa yaitu bentuknya empat persegi, luasnya, panjang dan lebarnya itu sama. Itu sekitar sebulan perjalanan. Itu luasnya, panjangnya, dan lebarnya. Jadi sama, antara lebar dan panjangnya. Jadi dari sudut ke sudut yang lain, itu jaraknya satu bulan. Satu bulan di sini ada perbedaan ulama, apakah satu bulan perjalanan dengan mengendarai kuda atau ontah, atau perjalanan cahaya, atau perjalanan suara. Tapi tidak disebutkan, yaitu perjalanan selama satu bulan. Tetapi syahrun masuk Masjid Syahrun ini adalah perjalanan tentu dengan ontah biasanya. Berarti jaraknya seperti antara Mekah dengan Syam. Karena dahulu orang-orang jahili, ataupun orang-orang Arab ketika berangkat ke Yaman atau ke Syam, itu menghabiskan satu bulan perjalanan. Kemudian disebutkan sifat-sifatnya apa tadi? Itu luasnya bagaikan jarak antara kota Ailah dan Sonat di Yaman. Kemudian memiliki cangkir-cangkir yang jumlahnya sangat banyak, seperti bulan, seperti bintang di langit. Kemudian juga disebutkan bahwa jarak antara sudut-sudut Ailah selama satu bulan perjalanan. Kemudian panjang dan lebarnya sama. Kemudian, disebutkan di sini, bahwa airnya itu datang dari sungai Kausar namanya. Jadi sungai Kausar mengalir dari sungai Kausar masuk ke dalam telaga tersebut. Di airi disebutkan juga dalam menyebutkan di situ ada dua talang air. Dua talang air itu dari surga. Jadi dialirkan dari surga airnya itu. Jadi sungai disebut Sungai Kausar. Sebenarnya disebutkan dalam Al-Quran, Inna Atainaka Al-Kausar. Kami berikan kepada engkau Al-Kausar. Al-Kausar ini dia adalah sungai yang mengairi telaga tersebut. Ada dua pancoran, bahasa kitanya. Ada dua talang air yang mengairi telaga tersebut dari surga. Kemudian airnya asyadu bayadah minal laban. Lebih putih daripada susu. Wa abradu minal salju. Dan lebih dingin daripada salju. Wa ahla minal asal. Dan lebih manis daripada madu. Wa ityabun rihan minal misk. Dan keharumannya lebih wangi daripada minyak kasturi. Wa kizanuhu adadujun bersama. Kemudian cangkir-cangkirnya, gelas-gelas untuk mengambil itu jumlahnya sebanyak bintang di langit. Man syaribah minhu ulam yadma abadan. Orang yang pernah minum dari telaga tersebut, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Nah, itu keutamaan dari telaga tersebut. Kemudian, wa inal bilhawdi, sungguhnya beriman, meyakini tentang adanya telaga bagi Rasulullah SAW. Dan tentang ciri-ciri dan sifat-sifatnya adalah wajib atas setiap Muslim. Diwajibkan atas setiap Muslim untuk percaya tentang adanya telaga Rasulullah SAW. Karena hal itu, disebuti Dalika, telah dirawatkan secara pasti dari Rasulullah SAW. Yang tidak meninggalkan adanya rasa keraguan. Masalah telaga itu seperti yang zahir terdapat dalam lapar-lapar hadisnya. Tanpa perlu ditakwil tentang telaga itu sendiri. Karena di sana, ahlul kalam, mereka mentakwil telaga itu dengan makna-makna yang menyisi grammar atau tuatan bahasa Arab dan makna-makna yang sangat menjauhi dari apa yang terdapat dalam nas-nas. Disini sebutkan bahwa mereka diminum. Hakikatnya ada. Jadi bukan sesuatu yang maknawi, tapi adalah sifatnya hakiki, bisa disentuh dan bisa diminum. Maka manusia akan minum dari, atau orang-orang beriman akan minum dari terhadap Rasulullah SAW. Tadi kita jelaskan bahwa ini bagian dari keimanan, dari beriman kepada permasalahan keiman pada hari akhir. Nah, oleh sebab itu, beriman kepada hari akhir itu dan termasuk beriman kepada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari akhir tersebut, pada hari kiamat tersebut. Seperti yang terdapat dalam hadis-hadis yang yang sahih. Di antaranya adalah yaitu tentang telaga Rasulullah SAW. Berikutnya adalah pembahasan Mizan. Tadi kita sebutkan membahas tentang adanya telaga, bagian dari keimanan pada hari kiamat, peristiwa itu hari kiamat yang wajib diakini oleh setiap Muslim. Jadi alasan membahas tersebut adalah meyakini setiap berita yang dibuat oleh Rasulullah SAW, karena bagian dari keimanan kepada Rasulullah SAW itu adalah percaya dengan segala apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW melalui sunnahnya yang sahih. Kemudian juga terdapat motivasi untuk istiqomah di atas sunnah Rasulullah SAW, dan sekaligus juga terdapat peringatan bagi orang-orang yang melakukan penyelewengan, penyimpangan dalam menjalankan ajaran Islam ini. Yang ketiga adalah Al-Mizan. Dan ini juga termasuk bagian diingkari orang-orang Mu'tazila tidak percaya mereka, karena mereka mengatakan, bukan ke Allah itu mahatahu terhadap amalan selumuh hambanya. Kan tidak perlu lagi Allah menimbang. Yang butuh kepada timbang itu adalah, katanya adalah Al-Baqal-Khadrawan. Itu adalah biji-bijian dan sayur-sayuran. Ini semacam olokan mereka terhadap nas-nas yang datang menyebutkan tentang adanya timbangan amal soleh kalah di akhirat. Padahal dalam Al-Quran banyak sekali dijelaskan tentang Mizan ini dan kemampula dalam hadis Rasulullah SAW. Ketika kita disebutkan akan adanya di akhirat kalah itu Mizan, timbangan amal soleh, apa faedahnya bagi seorang Mumin? Ya, saya makin meyakini akan atas pembalasan perbuatan kita. Kalau sekarang saja di dunia kita membeli sesuatu tidak mau kurang ya timbangan kita, bagaimana kalau di akhirat kalah timbangan itu bukan hanya sekedar kurang, tapi timbangan yang lebih membaratkan ketimbangan yang buruk. Timbangan amal yang mencelakakan pelaku amal tersebut. Tentu artinya di sini adalah untuk memberikan keyakinan kepada kita, membuktikan catatan amal kita, kalah di akhirat. Jadi sebetulnya Allah SWT mengadanya pertimbangan amal ini untuk membuktikan keadilan Allah kepada manusia, bahwa mereka akan membuktikan secara nyata sendiri bagaimana amalan mereka itu jika lah ditimbang. Jadi tidak ada kezoliman. Jadi salah satu bentuk keadilan Allah itu adalah dibuktikan kepada makhluknya, kepada manusia, kelak tentang amalan mereka. Tentang amalan buruk atau amalan baik mereka. Baik amalan yang soleh, maupun amal yang toleh, amal yang buruk. Kemudian dimulai juga penjelasan ini dengan penjelasan Al-Mizan itu apa artinya? Itu adalah alat yang dikenal dengannya ukuran sesuatu, timbang berat sesuatu. Itu dimulai Al-Mizan. Untuk mengenal berat sesuatu. Sedangkan yang dimaksud Al-Mizan, dalam perkara yang akan di alami oleh setiap orang beriman, kalah di akhirat adalah Al-Mizan hakiki. Al-Mizan yang sebenarnya memiliki keifatani, kesiyatani. Yaitu memiliki dua mata timbang, dua tempat. Seperti mana timbang emas itu memiliki dua mata timbang. Dua tempat menaruh. Apa istilahnya itu. Keranjangnya itu. Untuk dua hal ini. Kemudian nanti di tengah-tengahnya ada mata atau lisan. Disebut dengan bahasa Al-Mizan. Atau untuk membuktikan keseimbangan. Timbang tadi setelah. Biar akur timbangannya. Itu ada timbangan yang akan ditimbang dengannya amalan-amalan hamba. Setelah selesainya berhisap. Dan wat takrir. Pengakuan setiap amalan. Di mana sebelum kita sudah membahas tentang Al-Ardu wal-hisap. Orang akan diminta untuk mengakui dosa-dosanya oleh Allah SWT. Jika dia tidak percaya dengan itu adalah dosa dia, maka Allah akan bangkitkan saksi dari dirinya sendiri. Yaitu ditutup mulutnya, maka tangan dan kakinya setelah kulitnya akan memberikan persaksian. Ini yang disebut kemarin. Al-Ardu wal-hisap. Yaitu melihatkan amal-amal dan mengakui amal-amal tersebut. Setelah itu akan terjadi ditimbangnya amal-amalan yang telah diakui tadi. Baik amal solehnya pun amal yang jeleknya atau amal buruknya akan ditimbang. Mana yang lebih berat. Itu disaksikan sendiri oleh setiap orang yang punya amalan tersebut. Kemudian Yang terikmanya adalah untuk buktikan keadilan Allah SWT. Maka tidak ada sedikitpun seorang jiwa yang akan dizalimi. Maka Allah SWT menghadirkan amal manusia sekalipun sebesar biji darah atau sebesar biji bayam yang kata kita akan dilihatkan berapa beratnya dan juga balasannya setimpal dengan amal masing-masing. Jika amalannya amal yang baik balasnya baik. Jika amalnya amal yang buruk maka balas juga buruk. Jadi timbangan-timbangan itu apakah setiap orang punya timbangan sendiri ataukah manusia antri melalui sebuah timbangan tertentu. Ini yang di beda pendapat ulama kadang menyebutkan adanya sekian timbangan manusia akan menimbang amalnya sendiri atau menaksikan timbangan amal. Ada yang mengatakan juga bahwa timbangan itu satu yang manusia dengan secepatnya mengalap ditimbang amal-amal mereka. Oleh jadi, timbangan itu adalah muta'adidah yaitu tidak hanya satu. Oleh jadi, timbangan itu hanya satu. Tapi orang ditimbang dengan timbangan satu itu setiap amalan manusia. Wallahu qadr ala kulisya'i Allah maha kuarsat segala hal. Dalam dalil tentang adanya timbangan bagi amal kita kelak di akhirat itu banyak sekali. Jadi, makanya hendaknya di dunia sekarang ketika kalau digambarkan adanya kenikmatan-kenikmatan adanya perhitungan-perhitungan dari sekarang kita mempersiapkan gunanya disampaikan ini dijelaskan dalam Al-Quran akan adanya berbagai pemeriksaan kelak di akhirat terhadap amal perbuatan kita agar kita mempergi amal kita sekarang. jangan sampai setelah kelak di akhirat ditimbangnya amal-amal kita disana baru ada penyesalan tentu tidak ada lagi arti dari sebuah penyesalan ketika telah kita berada di akhirat atau telah meninggal. Tidak ada lagi sudah. Tidak ada kesempatan untuk beramal lagi. Maka digambarkanlah sekarang ini sekecil apapun akan dihadapkan akan ditimbang akan diperiksa. Maka oleh sebab itu tentu di dunia sekarang kita jangan meremehkan sebuah keburukan atau sebuah kebaikan. Kalau sebaikan kata Rasulullah adalah tahkiran yang menarik ma'am syiah. Jangan kali meremehkan perbuatan-perbuatan baik itu sedikitpun. Walaupun hal yang remeh menurut kita belum tentu itu ada suatu hal yang mungkin berat di dalam timbangan. Atau memberatkan timbangan kita. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadis walau hanya sekedar berjumpa dengan teman dengan wajah yang berseri memberikan senyum atau bersedekah dengan separo buah korma atau biji korma. Maka dari itu sebetulnya faedah motivasi agar kita selalu untuk beramal soleh agar timbangan amal baik kita berat dan untuk selalu termotivasi menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat agar timbangan amal buruk kita ringan pada hari kiamat kelak. Di antara hal ini pertama dari firman Allah SWT wal waznu yawma izinil haq dan timbangan pada hari itu adalah satu hal yang pasti benar adanya barang siapa yang timbangan amal solehnya berat itulah orang-orang yang beruntung ini sudah digambarkan dirinya oleh Allah SWT diberitahu kepada kita orang-orang yang berat timbangan amal solehnya begitu itulah mereka orang-orang yang beruntung orang yang ringan timbangan amal solehnya itulah mereka orang-orang yang merugi yang telah merugikan diri mereka bimakanu bi ayatina yazulimun dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap ayat-ayat kami yang mereka ingkari zalim terhadap ayat Allah disini anda tidak percaya dengan ayat-ayat Allah baik ayat kawni peringatan-peringatan yang Allah buktikan melalui kawni alam semesta ataupun ayat-ayat syari'iyah maka disini Allah kata wal waznu yawma izinil haq akan adanya timbangan pada hari itu adalah suatu kepastian barang siapa yang berat timbangannya pada hari itu maka mereka orang-orang yang beruntung barang siapa yang ringan timbangannya amal solehnya itulah mereka yang telah membuat diri mereka merugi yaitu dengan apa bimakanu sebagai balasan apa yang telah mereka gustakan mereka zalim melakukan kezalim terhadap ayat kami berarti kezalim itu adalah tidak mempercayai ayat-ayat Allah tidak beriman kepada ayat-ayat Allah kemudian juga pemerintah Allah kata Allah pada hari kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil yawmil qiyamah yaitu pada hari kami akan meletakkan timbangan-timbangan yang adil pada hari kiyamah tidak seorang jiwa pun akan di zalim sedikit pun walau kebaikan itu sebesar biji zarro atau walau hanya sebesar biji habbah satu biji zarro min kardalit Allah akan perlihatkan Allah akan perlihatkan kepada pemiliknya cukuplah kami yang akan memperhisap kata Allah subhanahu wa ta'ala cukup kami percaya dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan hisap yang sangat adil kepada hambanya orang yang ringan timbangan amal baiknya maka orang telah merugi diri mereka yang merugikan diri mereka mereka berada dalam keadaan kekal kemudian dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala ada pun orang-orang yang berat timbangan amal solehnya maka dia berada dalam kehidupan yang sangat senang diradai oleh dia membahagiakan ada pun orang yang ringan timbangan amal solehnya maka tempatnya dari apa itu adalah api yang menjalannya itulah ayat-ayat dari dalil yang menunjukkan tentang akan adanya timbangan amal soleh kita barang siapa yang bertimbangan amal solehnya maka dia akan menjadi orang-orang yang meruntung dan barang siapa yang ringan timbangan amal solehnya dia akan menjadi orang-orang yang merugi ayat-ayat yang terlalu telah menunjukkan tentang adanya istibatul mawazin adanya timbangan amal soleh akan ditimbangnya amal setiap makhluk pada hari kiamat yaitu terutama orang-orang beriman ada sebagian apakah timbang itu juga dimasukkan orang-orang kafir ini juga khilaf dan terulama ataukah orang kafir langsung masuk neraka dan tidak diperhitungkan lagi amal-amalnya ada yang menyebutkan termasuk orang-orang kafir juga ditimbang amalnya ada yang menyebutkan dan juga bahwa amal-amal kita akan ditimbang dan balasan terhadap amal tersebut jika berat keberuntungan tergantung dengan berat ringannya amal tersebut dan kerugiannya juga demikian rugi atau beruntung seseorang yaitu melihat tentang timbangan amal solehnya tersebut sumain al-amal lati itu sanu yom al-qiyamah wia'arot dan amal-amal yang akan ditimbang pada hari kiamat pada dasarnya adalah berbentuk abstrak a'arot la takubur wazan yang mana kalau itu tidak bisa ditimbang fil hayati dunia ketika di dunia kan kita tidak bisa menimbang amal kita di dunia sekarang karena abstrak tidak bisa dilihat ghaib ya kan itu juga dosa-dosa kita tapi pada hari kiamat tapi pada hari kiamat itu Allah bentuk sesuatu yang abstrak itu menjadi suatu wujudnya ada kenapa? karena ukuran kehidupan di akhir kalah tidak sama ketika hidup di dunia sekarang dan kemudian juga amal-amal yang terima itu berbeda-beda beratnya walaupun jenis amalnya sama satu karena akan berbeda-beda nanti timbangan amal itu solat sama si'ah solat tapi timbang amalnya berbeda kenapa? dipengaruhi oleh niat ikhlasnya kekhusuannya itu maka suatu amal yang kecil bisa jadi lebih berat dari amal sesuatu yang besar karena yang membuat besar dan kecil amal itu sebenarnya perkataan salaf adalah yaitu niatnya keikhlasannya dalam lakukan amal tersebut baik maka yang menjadi pertimbangan berat teringannya bukan amal itu sendiri tapi adalah keikhlasan nilai dari amal itu sendiri boleh seseorang berimpak ini 500 ribu si'ah 500 ribu si'ah 500 ribu tapi dalam timbangan dan amal akan berbeda beratnya yaitu apa yang membedakan keikhlasan dan juga akan membedakan juga dari sisi kebutuhan orang terhadap sesuatu yang diinfakkan tersebut maka akan berbeda jika dia adalah seorang-orang yang kaya berimpak 500 ribu berbeda seorang yang hidupnya cukup pas-pasan berimpak 500 ribu akan berbeda sekali nilainya sisi Allah sisi keberatan dari timbangannya kemudian satu contoh disini semua orang menunjukkan kalimat tauhid tetapi nilai kalimat tauhid ini akan berbeda dalam timbangan nanti bisa jadi tapi ada orang yang amal buruknya lebih berat dari amal baiknya walaupun dia mengucapkan syahadat padahal syahadat itu lebih berat timbangannya pada langit dan bumi ini sebenarnya dalam hadis sehebubkan ketika Musa meminta kepada Allah tolong hajarkan sesuatu kalimat yang aku bisa menzikir dan berdoa kepadamu lalu dikatakan semua ayat itu kalimat la ilahillah lalu Musa mengatakan semua hamba mengatakan kalimat ini lalu Allah katakan langit dan bumi segala isinya selain aku diletakkan di satu mata timbangan dan lainlah lima mata timbangan lainnya sungguh akan lebih berat nilai ini menunjukkan tetapi dalam sebuah kisah nanti akan kita sebutkan disini penjelasan lebih rinci adalah yang akan ditimpan pada hari kiamat itu bisa orang yang beramal itu sendiri bisa bentuk amalnya saja bisa dua-duanya seperti dalam sebuah hadis ketika menumas manjat sepahod lalu kelihatan manjat ponkorma kelihatan bektisnya oleh sahabat yang sangat agak halus tidak kekar maksudnya ada sahabat yang melihat agak lucu bentuknya ketawa menyebutkan sungguhnya betis mu'imun itu akan berat timbangannya lebih berat timbangannya nanti daripada gunung Uhud kemudian juga kisah kalimat amal yang ditimbang tadi kalimat lalai Allah dia juga hadis seseorang yang didatangkan dalam sumber hari kiamat dan ketika pelaporan amal itu diperlihatkan kepada dia 99 dokumen kejahat dosanya sepanjang mata memandang itu dokumen lalu dia melihat amalannya itu begitu banyak dosanya amal dosa yang 99 dokumen yang sejauh mata memandang lalu Allah bicara kepada apakah engkau punya kebaikan kata orang ini karena dia sudah melihat begitu banyak dosanya dia sudah putus asa dan merasa tidak ada amal yang baik lagi maka Allah katakan engkau punya amal yang baik dikeluarkan satu kartu yaitu kartu yang bertulis kalimat Tauhid la ilaha Allah lalu diletakkan di salah satu mata timbangan dan kemudian catatan amal buruk yang 99 dokumen dosa tadi sejauh mata mandang diletakkan di salah satu mata timbangan sehingga lebih berat timbangan yaitu kartu la ilaha Allah dibanding dengan semua dosanya ini menunjukkan bahwa amal ditimbang kemudian juga amal disebutkan Rasulullah bahwa kalimat tani, sakilatani pemizan, khafifatani filisan, habibatani laruhman. Subhanallah il-anzi, subhanallah ibi hamdi. Dua kalimat yang itu lebih berat dalam timbangan, lebih ringan diucapkan, dan sangat dicintai oleh Allah SWT. Yaitu kalimat subhanallah ibi hamdi, subhanallah il-anzi. Ini menunjukkan bahwa amal-amal juga akan ditimbang. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan kadang-kadang orang yang beramal akan ditimbang, kadang-kadang amalnya akan ditimbang. Dan juga dalam sebuah hadis, yu'ta birojilin samin, akan dilatangkan seorang yang begitu besar, kekar badannya, besar badannya, gemuk. Kemudian, sehingga orang ini tidak ada nilai timbangan ini, walau hanya sebarat biji nyamuk. Bukan kegemukan dirinya saja yang berfaedah. Karena bukan daging saat itu, tapi amal, amal soleh. Nah, dari inilah ketika kita membahas apa yang sedang kita bahas ini, endaknya dapat motivasi kita untuk beramal soleh. Dan dari saat sekarang kita berpikir bagaimana supaya bagaimana supaya timbangan kita telah di akhirat berat, dan kita membawa amal yang dapat memberatkan amal timbangan kita, jangan menjadi orang-orang yang merugi. Maka sekaranglah kita memikirkan sebagaimana kita tidak mau di dunia ini sedikitpun. Jika kita membeli sesuatu timbangan kita dikurangi dan merugi, demikian pula, apalagi di akhir kela. Jangan nanti di akhir kela. Kita tidak memiliki timbangan kebaikan atau amal buruk. Kita lebih berat timbangan daripada amal soleh kita. Demikian pembahasan yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Insya Allah pada jumpa yang akan datang, kita akan lanjutkan tentang pembahasan, yaitu Al-Murr al-Sirat, yaitu bicara tentang bergalantungan di Siratul Al-Mustaqim. Di Sirat, yaitu jembatan yang terletak antara neraka jahatnya itu, antara yang terbentang di atas neraka jahatnya menuju surga. Ini Insya Allah akan kita bahas pada jumpa kita yang akan datang. Itu sekilas yang dapat kita bahas tentang pembahasan dua topik hari ini, yaitu adanya Al-Haut, Telaga, semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat minum dari Telaga, kemudian juga adalah tentang adanya Mizan. Semua juga dalam pembahasan Haut, tadi ada sedikit yang kita sebutkan. Apakah orang yang tidak minum dari Telaga itu sudah pasti menjadi ahli neraka, atau dia kafir? Tadi kan disebutkan bahwa di antara adalah Al-Bida. Para ulama menyebutkan, apakah setelah minum di Telaga itu, ternyata amalan buruk, amalan timbangan Mizannya lebih berat ke amalan buruk, kemudian dia menjadi adi neraka. Harus diazab neraka. Atau dia ketika melewati Mizan, masuk ke neraka terlebih dahulu. Walaupun dia tidak kekal dalam neraka. Para ulama menjelaskan dua penjelasan di sini. Orang-orang yang berdosa besar, dan namun dia dapat minum dari Telaga, walaupun dia masuk neraka, dia tidak mengalami kehausan dalam neraka. Karena dalam hadis disebutkan, barang siapa yang minum dari Telaga Rasulullah, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian juga, apakah setiap orang yang tidak minum dari Telaga Rasulullah, apakah setiap orang yang tidak minum dari Telaga Rasulullah, berarti dia tidak akan masuk surga. Juga ulama menjelaskan, kalau dia melakukan bid'ah, bid'ah, yang tidak membuang, yang meluarkan dia keluar dari Islam, maka memang dia tidak mendapat minum dari Telaga Rasulullah, tapi bukan berarti dia tidak akan masuk surga. Terutama pelaku-pelaku bid'ah, yang tidak meluarkan dari Islam. Itu di antara rincian para ulama yang menjelaskan permasalahan tersebut. Wallahu'alim sahab, untuk materi kita cengkupan sampai di sini dulu, jika ada pertanyaan, dipersilahkan kepada jamaah untuk mengirim ke pertanyaan melalui Q&A atau melalui nomor yang biasa untuk mengirim pertanyaan. Bagaimana caranya agar kita mudah ikhlas dalam beramal, agar timbangan amal soleh kita menjadi berat maksimal? Tentu yang pertama adalah kita ingat, pertama kita tahu bahwa syarat untuk diterima sebuah amal itu adalah ikhlas. Ikhlas mengharap pahala dari Allah SWT. Jadi bukan seperti penyakit ikhlas itu bukan berarti tidak berharap apa-apa dari Allah. Bukan berarti kita beramal, ingin dapat pahala, ingin masuk surga, itu bukan berarti tidak ikhlas. Itu ikhlas namanya. Karena Allah menyediakan itu kepada kita. Maka haraplah rida Allah, harap bersurga Allah. Jadi berharap kepada Allah itu yang ikhlas. Bukan berarti ada orang mengambilkan ikhlas itu adalah tidak mengharap apa-apa dari Allah. Ini bukan ikhlas namanya. Para ambiya, para rasul, mereka ikhlas. Tapi mereka juga meminta surga kepada Allah SWT. Dan itu diajarkan dalam Quran kita. Doa-doa Rasulullah SAW semuanya adalah bagaimana kita berlindung dari azab, meminta kepada nikmat, dan dimasukkan dalam surga, dan seterusnya. Itu bukan berarti menafikan tentang keikhlasan kita. Kemudian, bagaimana supaya ikhlas kepada kita? Kita pertama, mengetahui kedudukan ikhlas dalam amal. Bahwa ikhlas itu merupakan syarat mutlak diterimanya amal kita. Makanya kata Rasulullah SAW, dalam hadis kutsi, Allah berfirman, Orang yang mengambil Tuhan suwa amalan. Kemudian dia merfriya. Jadi Allah gabung dalam niatnya, ingin dapat pujian, dapat sanjungan, ingin ketenaran dalam amal tersebut, maka Allah tinggalkan dia dan amalnya. Lalu apa faedahnya kita beramal? Maka, itu yang pertama, menyadari bahwa ikhlas adalah syarat mutlak. Lalu, kita harus menyadari, kenapa kita harus ingin mendapatkan sanjungan pujian dari manusia? Sedangkan, manusia itu tidak dapat memberikan apa-apa buat kita. Tidak bisa menambah rezeki kita, tidak juga menambah umur kita, bahkan hanya sekedar pujian. Kalau kita lihat, balasan dari Allah yang begitu besar, kenapa kita memilih balasan dari manusia? Tidak mengharap balasan dari Allah. Balasan dari manusia juga tidak ada apa-apanya. Di dunia saja juga tidak bisa memberikan sesuatu kekayaan umur yang paling juga tidak. Sedangkan Allah menjanjikan bagi kita yang berikhlas, akan diberi pahala yang beri pahala-lipah ganda. Maka ketika kita mengingat, apa sebetulnya yang kita harapkan dari mereka? Dari orang-orang yang akan kita beriak, beriak untuk mereka. Apa yang bisa mereka berikan? Kemudian, seandainya, setiap beramal sholat, kita minta saja duit 10 ribu, mungkin tidak dia mengaji kita. Kenapa kita mengharap sanjungan, hanya pujian yang akan membuat kita rugi? Dari pahala yang Allah janjikan. Kemudian juga bahwa pahala akhirat itu jauh lebih besar. Kenapa harus cari sanjungan di dunia ini, yang tidak akan memberi faedah sedikpun, baik kebahagiaan kita di dunia, maupun kebahagiaan kita di akhirat kelah. Kemudian juga mentoladani para sahabat, para ambiya, bagaimana mereka beramal. Kemudian juga mengingat, besarnya keutamaan jika dalam ikhlas dan beramal. Termasuk dalam ini adalah berdoa kepada Allah SWT. Sebenarnya, Rasulullah SAW memohon kepada Allah, Allah menia'um bika'an asyrika, anu syirka bik, wa anu syirka bika wa anu alam, wa astaghfiru kalim, wa astaghfiru kalim ala alam. Ya Allah, aku bermohon perlindung kepadamu. Aku berbuat syirat kepada Allah, aku menyadari, dan aku memohon ampun terhadap hal yang tidak aku sedari. Kemudian juga ketahui lah, orang-orang yang berbuat ria, maka dia akan disuruh kelah di akhirat untuk meminta pahalanya kepada orang yang dia berbuat dia kepada Allah tersebut. Nah, apa yang bisa diberikan oleh seseorang kelah di akhirat? Kalau kita berbuat ria kepada seseorang, kepada pengikut kita, kepada guru kita, kepada tetangga kita, atau pada orang-orang yang kita ingin dapat pujiannya, apa yang bisa diberikan kelah di akhirat? Ya, itu tidak akan beri apa-apa kelah di akhirat kalau kita disuruh oleh Allah meminta pahala kepada mereka. Maka, oleh sebab itu, di antara hal yang dapat menyelamatkan kita adalah mengerti tentang kedudukan ikhlas dalam ibadah, kemudian juga mengerti tentang besarnya balasan yang diberikan oleh orang-orang ikhlas, dan kemudian mengerti bahwa perhinanya orang-orang dan meruginya orang-orang yang tidak ikhlas, kemudian juga berdoa kepada Allah SWT dan mengingat kerugian besar yang kedalami oleh orang yang tidak berikhlas dalam ibadahnya. Wallahu'alam bisahawabai. Berikutnya, Ustaz. Ustaz, benarkah kalau ada perbedaan pendapat di antara alusunah tentang hukum minta didoakan sama penghuni kubur bahwa ada yang menganggap itu bid'ah, bukan sirik, bisa menjadi sirik dalam keadaan tertentu, dan ada juga yang menganggap itu sirik. Meminta didoakan orang yang dalam kubur itu sirik. Itu sirik. Artinya, Wahai Tuhan ku, Tuhan Allah, mintasin kepada Allah agar saya menjadi ahli surga. Ini sirik. Kenapa? Di mana letak siriknya, Ustaz? Bukankah dia meminta orang ini untuk meminta kepada Allah? Ini adalah prakteknya orang-orang musyrikin yang dihukum sirik oleh Allah SWT. Ketika orang musyrikin dalam meminta kepada selain Allah, baik kepada berhala, kepada batu, kepada kuburan, mereka juga tidak meyakini yang memberi kebaikan yang mereka mohon itu adalah kuburan atau orang dalam kubur itu. Kami tidak berdoa, tidak menyambah mereka, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jadi, sebetulnya mereka tahu. Yang memberi itu adalah Allah. Tapi mereka jadikan sebagai perantara. Ini perbuatan syirik orang dulu. Makanya orang musyrikin tidak pernah mengakui yang menciptakan berizki, menghidup, kematikan adalah berhala-berhala tersebut. Ataupun kuburan yang mereka sembah. Maka mereka mengatakan Jika aku pertanyaan kepada mereka siapa yang cipta kerahit dan bumi, mereka akan jawab Allah. Lalu mereka juga berhujat. Dalam ayat yang lain, mereka katakan, mereka orang-orang yang kami syarit adalah memberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi, mereka meminta alasannya, berilah kami syafaatmu. Di mana ada tak syirik? Pertama, orang yang sudah meninggal, dia tidak akan mendengar permohonan kita. Meyakini adanya makhluk dapat mengetahui yang gaib, ini telah membahas syirik dalam sifat hubi Allah. Itu mengamui adanya makhluk dapat mengetahui yang gaib. Sedangkan, dia berada di alam barzah, kita berada di alam dunia. Alamnya berbeda. Jangan berbeda alam. Berbeda tempat saya sudah tidak mengetahui yang gaib. Seperti rumah kita ada berjarak agak 30 meter, 100 meter dari rumah seseorang. Apakah dia mengetahui apa yang kita bicarakan, yang kita katakan di rumah kita? Tidak tahu. Tidak ada yang tahu yang gaib. Apalagi beda alam. Itu yang pertama. Syirik dalam ta'id, meyakini adanya yang mengetahui yang gaib selain Allah SWT. Sedangkan Allah sudah katakan, tidak ada seorang pun yang langit di bumi. yang kita katakan gaib kecuali Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah syirik dalam ta'id uluhiya. Doa. Doa itu adalah ibadah. Doa itu permohon itu adalah permintaan dalam ibadah. Tidak boleh meminta kecuali hanya kepada Allah SWT. Karena meminta dalam ini kepada sesuatu yang gaib. Dan yang gaib yang diseru tidak boleh kecuali hanya Allah SWT. Seseorang meminta dalam perkara yang dimampui. Tetapi orang itu gaib. Dia ada di Jakarta. Orang yang diminta ini ada di Depok. Lalu dia minta, wahai Kiai tolong padamkan api di rumahku. Ketika rumahnya kebakaran. Ini syirik. Karena dia meyakini Kiainya dapat memberikan pertolongan dalam jalan yang jauh dengan walaupun yang gaib. Nah di sini letaknya. Tapi kalau tadi tetangganya Kiainya ada di rumahnya, dia panggil ke rumahnya tolong batik api. Ini tidak syirik. Karena adalah perkaranya tidak hal-hal yang gaib. Nyata. Ini harus dibedakan antara menyeru yang gaib. Kalau begitu, kalau dipakai kelebihan tidak syirik juga. Orang minta kejid. Karena dia meminta kejid, dia yakin yang menggabulkan juga Allah. Akhirnya tidak ada kesyirikan. Jadi pemohon kepada satu yang gaib, lain kepada Allah SWT adalah syirik. Pemohon kepada satu yang gaib, selain kepada Allah SWT adalah syirik. Karena yang selain Allah SWT, tidak ada yang mengetahui tentang hal yang gaib. Kecuali hanya Allah SWT. Tapi kalau meminta dalam perkara-perkara yang nyata, yang hisri, dan hadir orang yang kita mohon, itu tidak syirik. Kita minta tolong kepada orang untuk memberikan air, membantu kita untuk menaikkan barang kita ke mobil. Itu tidak syirik. Dalam perkara-perkara yang nyata, dan orang yang kita mohon itu hadir. Itu tidak masalah. Maka jadi syiriknya, jika meminta sesuatu yang gaib, saling kepada Allah, kemudian juga meminta sesuatu yang bukan dari urusan makhluk. Di luar kemampuan makhluk. Meminta mencadikan jodoh, meminta dibirukan rezeki. Itu tidak di luar kemampuan makhluk. Yang tidak boleh diminta, kecuali hanya kepada Allah SWT. Maka berbeda antara perkara-perkara yang nyata, yang hisri, dan dalam kemampuan makhluk. Itu tidak syirik. Minta, tadi kita katakan, minta tolong diambilkan irminum. Ini kan dia hadir. Pernah kita contohkan. Tadi yang salah satu contoh, tadi kita sebutkan, perkara yang mampu juga oleh makhluk, tapi kita minta kepada makhluk yang gaib, ini juga syirik. Pernahnya tadi, kalau seandainya orang itu tidak gaib, berada di tempat, dia kita minta untuk membantu kita memadamkan api rumah. Kita menyiramkan air, maka itu tidak syirik. Tapi kalau kita minta, dan dia tidak ada di rumahnya, dia lagi keluar kota, lalu kita suruh dia, tolong padamkan api di rumah saya. Dan keyakinan bahwa dia dengan jarak jauh, dapat memadamkan api tersebut. Ini suatu keyakinan yang telah bau kesyirikan. Memiliki kekuatan gaib, yang dapat menyelamatkan orang dari jarak jauh. Ini adalah keyakinan membuat, bahwa ini adalah suatu keyakinan, kesyirikan adanya makhluk yang bisa dari jarak jauh, dapat mengetahui yang gaib, dan juga dapat melakukan sesuatu dengan cara gaib. memadamkan api atau lain-lain sebagainya. Wallahu'ala bisawab. Selanjutnya, Ustaz, apakah hadis terpecah umat Nabi Muhammad SAW menjadi 73 golongan itu, ada hubungannya dengan Al-Hawd, Ustaz? Ada hubungan dengan? Umat yang 73 golongan itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah orang-orang Muslim. Jadi tidak kafir, yang 73 golongan itu adalah Muslim. Cuma, mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang membuat mereka tidak bisa masuk surga. secara langsung, tapi mereka berada di batah tamasyiatillah. Jika dosa-dosa mereka mendapat ampunan, baik dosa maksyiat ataupun dosa bid'ah-bid'ahnya, selama bid'ahnya tadi kita sebutkan tidak sampai pada dekat kekufuran, maka dia tidak akan kekal dalam neraka. Dan di hadis itu yang maksud dari umat Nabi Muhammad SAW. Maka lagi, kalau dia masih umat Nabi Muhammad SAW, tidak ada seorang pun dari umat Nabi Muhammad SAW yang kekal dalam neraka. Berarti yang tadi kita sebutkan, di hadis tadi adalah, bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak akan minum dari Telagar Rasulullah SAW. Kecuali satu golongan disebut, ma'ana'alayu ashabi. Itu sesuai dengan jelas perulama, orang-orang yang terhindar, dijauhkan, diusir dari Telagar Rasulullah SAW, di antara orang-orang yang melakukan bid'ah dalam agama ini. Sahabat amaliyah, bid'ah tikwadiyah, berhubungan dengan keyakinan, atau bid'ah amaliyah, atau amal-amalan bid'ah. Wallahu'an Nabi SAW. Selanjutnya, Ustaz, jika kita beramal soleh dengan niat ikhlas, kemudian di tengah amal muncul ria, Ustaz, dalam hati. Apakah amal kita tidak dianggap sama sekali, Ustaz? Di sini disembuhkan oleh para ulama, pembagian ria itu, ria itu jika terjadi di awal amar. Di awal, didasari oleh ria, itu amalnya tidak terima. Kemudian, ada saat sedang beramal, datang perasaan ria. Nah, jika dia tolak, ini amalnya tidak mengapa. Amalnya tetap sempurna, jika dia tolak. Jika tidak dia tolak, dan datang dari awalnya, di awal pertengahan amalnya, dilihat amalnya, apakah amalnya ini saling berkaitan antara akhir dan ujungnya, atau tidak? Kalau tidak, maka amalannya itu terbatal, tidak mendapat pahala. Contoh, ini disebutkan di kaitan hujung. Kalau seseorang pemanya berzikir, ketika dia berzikir, Subhanallah, Subhanallah. Sampai di hitungan ke-11, sampai ke-15, itu dia ada rasa ria. Ada rasa ria. Maka, apa namanya, dia dalam hitungan yang 11-15, tidak dapat pahala. Kemudian kembali lagi dia, untuk ikhlas. Maka di hitungan ke-16, sampai ke-33, dia dapat pahala. Jadi itu yang bentuknya. Sebab ulama, bagaimana dengan sholat? Yaitu, yang saling berkaitan antara awal dan akhirnya. Awal dan akhirnya. Pada ulama menyebutkan, yaitu, yuk jaru'ala aslin niyah. Dia mendapat pahala dari dasar niatnya saja. Pahala dasar niatnya saja, tapi dia tidak mendapat pahala lengkap dari ibadah sholat. Bahkan, hanya dia terbebas dari kewajiban sholat, tapi dia tidak dapat pahala sholat. Itu di antara penjelasan programma, bagian dilihat dari sisi amal tadi. Jika amal terkait antara awal sampai akhirnya, atau amalan yang menyediri-menyediri, terpotong-potong, pembayar tadi, subhanallah, subhanallah 33, dia ikhlas. Alhamdulillah datang, ria. Kemudian Allah Akbar, kemudian dia ikhlas lagi. Maka yang alhamdulillah, yang hukum 33 dan yang dalam keadaan ria tadi, tidak mendapat pahala dia. Itu yang saya ingat penjelasan para ulama tentang persoalan dari ria. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ustaz. Ustaz, apa hukumnya menulis nama mayat pada batu nisan atau yang semisalnya sebagai tanda, sehingga di lain waktu bisa disiari untuk didoakan? Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara akhir hadis menunjukkan bahwa Rasulullah S.A.W. melarang menulis di atas kuburan. Menulis di atas kuburan. Baru Rasulullah S.A.W. melarang menulis di atas kuburan. Secara hari-hari ini ada melarang menulis apapun saja. Untuk mengenal kuburan itu, untuk mendoakan seseorang, tidak mesti juga harus datang ke kuburannya. Kalau tujuannya mendoakan. Karena ziarah kubur itu, tujuannya ada dua, mendoakan si mayat dan mengingatkan kita atas kematian. Berdoa untuk si mayat, dekat atau jauh, tetap sampai kepada mayat tersebut. Cuma doa ketika ziarah kubur, kita mendoakan si mayat. Kita meminta kepada si mayat. Insya Allah, karena tidak terlalu sulit untuk mengenal kuburan, dan tanda tanpa harus menulis. Sebagian ulama, ada yang memberikan ruksa kalau sekedar menulis nama saja. Tapi Allah SWT, yang diperlakukan di negara-negara yang melaksanakan sunnah, itu tidak ada penulisan-penulisan nama-nama. Karena berdasarkan hadis, Baru Rasulullah S.A.W. menarang sebenarnya hadis buatan muslim. La tajizu al-kubur, wa la tujassu wa la tukubu alaiha. Wa la tussariju ha. Al-Qa maqa Allah S.A.W. Bahwa, wa la tussarilu ilal kubur, wa tajizu alaiha, wa la tussariju ha. Kemudian juga, Rasulullah S.A.W. melarang perkara untuk sholat ke arah kuburan, duduk di atas kuburan, mencat kuburan, dan membeton, atau apa namanya itu, membuatkan, membangun, seperti yang biasa dibuat, sebagian orang, itu membuatkan semacam menembok, kuburan, dsb. Itu yang dapat saya jelaskan. Karena kadang-kadang, ada tulisan-tulisan itu, kadang-kadang, membawa efek negatif juga, ke dalam keyakinan sebagai kaum muslimin. Ketika disebutkan, ini adalah kuburan Syekh Sipulan, kadang-kadang, orang-orang yang tidak mengerti tentang ta'ik, justru lah dia, menganggap kuburan itu kuburan keramat, malah mengantarkan sesajian, mengantarkan, apa namanya, atau menjadikannya tempat tersebut sebagai tempat yang keramat, untuk berdoa dan meminta kepada Allah S.A.W. Ini satu kesalahan-kesalahan dalam keyakinan dalam masalah kubur. Wallahu'ala bisah. Demikian para jemaah yang dapat kita bahas. Para kesempatan ini, mohon maaf jika ada kurang ada penjaga pemerintah ini. Terima kasih atas keadaan semuanya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu tersenggalan kajian ini. Subhanakallah bihamdika. Asyadu'ala ila anta. Astaghfirullah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.